Kabar gembira bagi Anda warga Bintan, kini telah hadir wisata Pauna berupa kebun binatang mini seluas 2 hektare yang terletak di Taman Kota Kecematan Bintan Timur. Berbagai spesies satwa didatangkan baik dari lokal maupun satwa import dari luar negeri. Persemian kebun binatang mini ini dilakukan secara seremoni oleh Gubernur Kepri Haji Muhammad Sani. Terut hadir dalam persemian kebun binatang mini yang berlokasi di Taman Kota Kecematan ini terlalu Bupati Bintan Asar Ahmad, Kapolus Bintan serta sejumlah usbida Pemprov dan Pemkap Bintan. Bupati Bintan dalam sambutannya mengatakan pembangunan kebun binatang dengan ukuran mini ini merupakan salah satu upaya pemerintah Bupati Bintan untuk memberikan hiburan wisata Pauna berupa di masyarakat Bintan. Nilai anggaran pembangunan kebun binatang ini hanya 300 juta rupiah yang diambil dari APBD Kebupati Bintan tahun 2010. Kami laporkan kepada Bapak Gubernur memang mini zoo ini masih terbatas. Sudah Bapak resmikan kita minta karena kita masih terus memancing masyarakat yang akan menimbangkan hewan-hewannya. Sebenarnya sudah banyak yang menyampaikan sumbangan kepada kita dan sudah kita daftar terutama seperti monyet, siamang, buaya pun ada Pak, buaya putih, buaya hitam pun ada. Bapak biar ular tapi kita belum ada fasilitas kandang. Oleh karena itu hari ini kami undang para penyusahaan kita ada Pak Samin, Pak Ali yang Pak Paulus yang lain-lain itu ada. Kami segera mendesain nanti kandang-kandang ini Pak, nanti mudah-mudahan kandang itu bermereklah perusahaan yang diambang. Supaya nanti ular bisa kita tempatkan di sini, kemudian siamang dan yang lainnya. Agar kebun binatang ini menjadi satu ikon yang bisa kita banggakan di wilayah Bintan dan Provinsi Kepulauan Kriyawa. Mudah-mudahan nanti kita kabupaten yang lain itu juga membangun yang sama supaya kita banyak pilihan untuk berrekreasi di berbagai tempat seperti ini. Namun Alhamdulillah dalam beberapa hari Pak ternyata banyak dari penyumbang yang sudah disampaikan. Karena saya harus berbicara keras sikit sama Kepala Dinas. Kalau sampai nanti tanggal 4 tidak ada yang menyumbang, saya terpaksa beli baju harimau biasa pakai ikat, saya tidak harus membeli semangat. Untuk tahun 2011, Pemkap Bintan akan menambah anggaran untuk penambahan koleksi hewan satwa serta penambahan fasilitas hiburan. Sementara itu, Gubernur Kepulauan Riau Haji Mawad Sani dalam sambutannya juga menyebutkan kehadiran kebun binatang ini diharapkan dapat menghidupkan kembali suasana kuota Kijang. Dan tentunya dapat diumumatkan dengan baik khususnya bagi warga Bintan sendiri. Acara persemen ini diakhiri dengan pembukaan papan nama oleh Ketua Penggerak CIN PKK Kepulauan Bintan, Ibu Kumalasari, yang juga istri Bupati Bintan, Ansar Ahmad. Yang selanjutnya dilakukan pemotongan pita sebagai tanda disemikannya kebun binatang ini oleh Gubernur Kepulauan Riau. Sekeruan Saat TV TPI